Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khoyr, sobahul nur, kaifah haluk, alhamdulillah anabi khoyr Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Bagaimana puasa kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat sampai maghrib, sampai kita berbuka puasa nanti Hari ini, kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui beberapa peralatan yang ada di rumah Nah, pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar berikut Apa saja yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, benar sekali Gambar tersebut menjelaskan tentang peralatan yang ada di rumah Ayo kita belajar bahasa Arab tentang peralatan di rumah Dengarkan dengan baik dan ulangilah Pertama, midol latun Kedua, minas satun Minas satun Minas satun Ketiga, mikna satun Mikna satun Mikna satun Keempat, salajatun 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 Kelima, mirwahatun 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 Keenam Televiziyuna 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 Ketujuh Sarirun 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 Ketelapan Mauqidun 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 Kesembilan Mit'ya'un Mide'ya'un Mid'ya'un Midol latun Artinya payung Midol latun Artinya payung Minasatun Artinya kemoceng Binasatun Artinya kemoceng Miknasatun artinya sapu Salajatun artinya kulkas Mirwahatun artinya kipas angin Televiziyuna artinya televisi Sarirun artinya kasur Maukidun artinya kompor gas Miryaun artinya radio Ismak kalamal ustad sumahawir maa ustadik Dengarkan ucapan guru Lalu lakukan percakapan bersama gurumu Mahadihi apa ini? Hadihi Salajatun ini kulkas Mahdalika apa itu? Dalika Sarirun itu kasur Mahdalika apa itu? Dalika Dalbun itu ember Mahatilka apa itu? Tilka Mirwahatun itu kipas angin Undur ila saburah Lihatlah ke papan tulis Bismillahirrohmanirrohim Dalika kursiyun Itu kursi Dalika dalun Itu ember Dalika Maukidun itu kompor gas Dalika Midyaun itu radio Tilka Mirwahatun itu kipas angin Tilka Miknasatun itu sapu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Anak-anak Untuk pelajaran kita hari ini Cukup sampai disini Semoga Apa yang kita pelajari Bermanfaat Dan berguna Untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh